Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, persona Bollywood memang tidak akan pernah ada habisnya. Seperti Korea dan fans K-popnya, Bollywood pun memiliki fans yang cukup fanatik dengan segala budaya, drama, film, lagu, serta kulinernya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan sosok wanita manis asal Indonesia, Lina Lutvia. Hobi Lina yang menyukai Bollywood tentu bukanlah hobi yang sembarangan. Pasalnya, wanita yang satu ini kerap mengunjungi Bollywood, ataupun negara lainnya, hanya untuk menemui aktris dan aktor yang menjadi idolanya. Hmm, sudah barang tentu. Hobi mahal Lina ini pun cukup kita apresiasi ya. Viewers, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dari sosok Lina Mukherjee ini. Hai, viewers. Selamat datang di apartemen aku. Halo, langsung Goyang India ya. Nah, di sini aku akan membahas koleksi Lina Mukherjee dan berbagai cerita kenapa ada seorang Lina Mukherjee. Oke, ayo kita masuk. Sebenarnya gini, kebanyakan kalau orang suka filmnya ya mungkin, tapi kalau aku lebih suka kayak culture, terus pakaian-pakaiannya seperti yang aku pakai, kayak packaging sarinya, terus habis itu aksesorisnya. Dan aku suka budaya, terus suka kayak sejarahnya, dan aku suka bintang-bintang Bollywoodnya. Itu menurut aku mukanya cantik, nggak kalah sama Hollywood. Itu yang paling mendasari aku kenapa sepak Bollywood, dan pendidikan. India tuh sangat mengutamakan pendidikan, walaupun pernah dibilang negara termiskin bisa maju. Karena pendidikannya bagus dan semuanya itu bener-bener merantau gitu. Jadi kayak patokan aku harus sukses kayak orang India gitu. Jadi aku punya semua baju-baju India ya. Dari lehengga, sari, ba'aishwara rebachan ya. Kalau lagi memenuhi India begitu. Jadi aku punya lengkap banget. Nah sekarang, aku mau ngejelasin ke kalian nih. Kak Lina, Kak Lina tuh kan sering banget ya, kayak nari-nari India atau apa. Jadi suka bingung. Aku beli sari ya gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau sari-in dia, itu digunainnya. Di atasnya tuh harus ada bajunya seperti ini. Nah nanti itu dililit-lilit ya. Nanti aku ajarin. Nah kalau ini, yang Lina pakein yang bisa muter seperti ini. Nah, lupa seay. Jadi ini namanya lehengga. Ini lehengga ya, jadi harus dibedain. Kalau yang udah ready seperti ini, namanya lehengga. Kalau ini sari. Nah ini koleksi favorit aku yang warna kuning. Kak Lina ada kesan-pesan gak? Nah waktu aku ketemu artis idola aku di India, yang warna kuning. Aku pake baju warna kuning itu. Waktu aku ketemu running mekerji. Jadi itu ada kesan dan pesan ya baju. Dan ini aku juga pernah ketemu sahrukan. Aku pake baju ini. Jadi semua baju-baju yang aku panjang di sini tuh bener-bener punya cerita. Dan sangat memorable banget gitu loh. Nah kalau ini namanya kayak suite panjabi gitu ya. Jadi dia ada celananya. Dan kemudian ada selendangnya. Dan kemudian ada atasannya. Jadi ini biasanya digunain kebanyakan orang panjabi. Namanya panjabi suite seperti itu. Jadi ini adalah koleksi beberapa baju belia ya. Yang Lina punya. Dan ini ada koleksi aku. Dengan foto-foto dengan artis Bollywood. Liat ini dengan siapa? Preti Sinta, Sahrukan, dengan Karina Kapur. Jadi aku selalu pajang di kamar aku ya. Dan koleksi-koleksi DVD aku dan macem-macem yang berbau India. Nah ini tralala. Ini mengesankan aku banget. Ya aku punya dua penghargaan. Sampai pialanya karena dibawa dari India ke Indonesia agak sedikit error ya. Viewer. Nah viewer mau tau gak kenapa sih kalau Lina dapet penghargaan ini? Aku cuma mau cerita nih penghargaan yang aku dapet ini teman-teman ini dari media. Jadi the biggest media in India. Jadi ngasih karena aku adalah salah satu influencer yang terkenal. Maksudnya itu dari Indonesia satu-satunya yang paling terkenal banget viewers. Jadi ini penghargaan dari mereka. Ini penghargaannya aku dapet di tahun 2018 ya. Nah ini penghargaannya aku dapet di tahun 2019. Tapi rusak ya. Jadi aku dua penghargaan dari media. Karena aku sering kayak ngasih info di media-media Indonesia dan TV Indonesia. Dan ke follower aku begitu. Jadi dua piala ini menurut aku. Dan aku juga pernah satu kali ya jadi bintang iklan. Membalut wanita karena disitu ada kayak program. Dimana orang India tuh gak semua pake pembalut. Jadi aku pernah jadi bintang iklan disana. Jadi itulah prestasi selama aku menjadi seorang fans. yang dihargai oleh media India viewers. Jadi aku pas waktu di kampung. Bapak aku tuh emang udah suka India sih sebenarnya. Tapi lebih membludak karena kucu-kucu hatahe. Disitu ada sahrukan. Nah aku cuma gini dalam hati. Kok laki ini ganteng banget ya. Jadi masih kecil tuh udah berhayal. Wah pengen punya suami kayak sahrukan gitu ya. Terus berpikir gini. Aku bilang ke ibuku sama saudara-saudaraku. Suatu saat aku main ke India nih. Ketemu bintang-bintang Bollywood. Mereka tuh langsung bilang gini. Dasar orang gila. Gak mungkin gitu kan. Apalagi aku tinggal bener-bener di pelosok Kalimantan. Yang paling ujung. Which is gak ada sinyal gitu. Jadi itu pertama kali suka liat kucu-kucu hatahe. Terus suka ngumpulin poster. Dan suka nonton. Bahkan waktu itu. Aku gak punya TV loh. Aku jadi numpang di tempat tetangga. Jadi begitulah rasa cintaku. Dan aku berjanji. Suatu saat pokoknya ke India. Dan ketemu bintang-bintang pujaanku dari aku kecil. Kayak gitu sih. Kalau untuk film sih. Pasti saat aku anak-anak. Berarti aku 12 tahun. Tapi kalau pas udah tau kayak dunia penguasa global dunia. Kayak negara China dan India. Aku berarti pas umurnya sekitar lebih 16 tahun. Jadi udah berpikir kayak. Aku pengen majuin negara kayak negara itulah. Seperti itu. Jadi inspirasi aja India. Suka duka otomatis uang sih. Maksudnya gini. Kan gak ada satupun keluarga yang mendukung dengan mimpi ko. Pasti mereka tuh udah nentang banget. Mungkin pacar juga nentang. Nah jadi suka dukanya tuh gak ada yang support sih sebenernya. Jadi uang. Kendala di uang. Aku harus jualan baju. Misalnya omsetku 50 juta atau berapa. Kan uangnya tuh akan habis untuk stay hotelnya apa. Jadi ya suka dukanya. Ya ada lah pasti. Maksudnya dimana keuntungan belum bisa. Saving gede. Aku rela berkorban banget. Karena gini. Maintenance digital tuh kan penting juga. Di luar kita berfoto. Kalau kita berfoto harus ada maintenance digital. Buat supaya baju kita laku. Jadi suka dukanya kerja keras banget untuk itu. Dan pendekatan ke orang Bollywoodnya juga sih. Kalau pengalaman menarik gini ya. Siapa sih yang gak suka Sahrukan? Siapa yang gak suka Rani Mung Kerja atau Kajul? Bahkan kita gak bisa total untuk di Indonesia aja. Di semua negara. Tau lah mereka gitu kan. Ya aku jadi kayak. Aduh ini Sahrukan gitu. Kayak masih. Apa ya. Kayak gak bisa. Ini nyata gak sih sering kayak nyubit diri sendiri setelah foto gitu. Jadi kayak gak bisa diukapkan dengan kata-kata sih kak. Kadang kalau uang bisa kita cari. Kalau kebahagiaan dan passion itu susah banget gitu sih. Saya pribadi sebenernya gak pernah nyangka. Karena aku tuh sebenernya sebagai seorang kayak penghibur ya. Aku tuh suka bikin orang seneng. Dan aku memang hobi banget ya. Jadi gak pernah berpikir kayak. Aku nih harus dapat apa setelah itu. Misalnya kayak motor tunnel. Aku gak pernah berpikir. Awalnya juga gak ada tujuannya yang kesitu banget sih. Memang orangnya tuh memuaskan kemauan gitu. Dan waktu dapet penghargaan tuh karena semua media India. Alhamdulillah sampai detik ini kenal aku banget. Sampai orang film di Indonesia kayak Raffi Panjabi, Ram semua tuh tau. Dan itu menurut aku gak gampang loh. Maksudnya diketahui mereka. Jadi ya aku punya kepuasan. Dan ketika aku mendapatkan penghargaan dari media. Kalau aku best influencer tentang Bollywood di Indonesia gitu. Jadi juga kali aku dapat penghargaan bertukur. Karena Instagramnya emang selalu rame loh. Setelah kebahagiaan seperti itu. Aku sih sebenernya gini ya. Dulu mikirnya gini. Aku menghabisin untuk ketemu artis. Tapi aku mikirnya gini. Sampai kapan? Apakah kita tua tetap mengejar-ngejar artis? Kan mungkin gak mungkin. Jadi aku berpikir gini. Kalau aku menyukai sesuatu. Kenapa sih gak aku jadikan sesuatu itu bisnis gitu. Karena apa? Bertahannya hidup itu. Semua orang mau jadi artis. Semua orang mau jadi selebgram. Tapi percuma kalau gak ada uang. Jadi untuk bertahannya hidup berarti aku harus punya uang. Nah aku menjadikan hobiku ini gimana? Nah contoh misalnya ada suka artis A, B, dan C misalnya. Ayo ikut sama Kak Lina. Kak Lina sering ketemu. Akhirnya kan orang pake travel aku. Dan gak ada loh. Satu-satunya di Indonesia. Saat ini ya Lina mau kerja aja. Yang memang punya koneksi di situ. Terus yang kedua. Akhirnya baju India tuh ternyata bisa mendapatkan penjualan. Kayak satu bulan tuh 500 kg, 600 kg. Dan itu kan I earning much money ya. Maksudnya money-nya jadi banyak. Terus aku punya karyawan juga. Aku bisa kasih orang tuaku juga gitu. Jadi more blessing banget lah intinya. Yang dari Suka India tapi bisa dapet seperti itu gitu. Musik Dan kita bisa lihat yang selanjutnya koleksi yang gak kalah menarik untuk para wanita. Yaitu aksesoris India. Ada kalunya, ada antinya, dan ada hiasan kepala. Dan temen-temen boleh tau gak? Selain aku mau koleksi untuk pribadi aku ya. Kalau ada ajang penghargaan atau apa. Aku juga jual loh. Kayak gelang India seperti ini. Jadi dari Suka itu menghasilkan bisnis banget. Jadi makanya banyak banget orang di Indonesia kalau ada yang mau cari baju India. Dan gelang India tuh langsung mencari menginap. Dan ini puji syukur banget. Apa yang aku hobiin tuh bener-bener bisa jadi kayak money gitu loh. Jadi ya seperti ini. Jadi kalian kalau mau looknya beautiful kayak aku. Jadi sebuah Priyanka Chopra artis Bollywood Star. Aku mau kasih tau kalian kalau disini tuh ada anting namanya Jumka ya. Anting-anting India. Jadi kalian bisa padukan. Kalau misalnya kayak aku ini kan sudah terlalu glamour. Jadi aku pakai antingnya gak terlalu besar nih. Jadi antingnya Jumka kecil. Terus disini ada pakai kalung-kalung India seperti ini temen-temen. Jadi ini kalau aku ngejualnya ya kisaran biasanya 120 ribu rupiah atau 200 tergantung ya. Sekalian promo kalau ada yang mau. Nah jadi disini kalau orang India itu kenapa sih kak? Kalau ada kayak beginian. Iya ini orang India itu wajib. Jadi ditaruh di tengahnya seperti ini ya. Kayak gini nih. Cantik banget. Jadi nanti kalian kaitkan di belakangnya ketika rambutnya itu kayak dibundul-bundul baru diginiin. Nah jadi artis India sering kan kalian lihat pake kayak gini. Trem badan dan payo kayak gitu. Nah jadi aku jelasin ya buat kalian. Kalau orang India itu tipenya gelamur banget. Mereka menyediakan gelang-gelang India yang cantik seperti ini. Kan kalau lihat lagunya. Boleh curia, boleh keguna. Boleh curia, boleh keguna. Terus dia juga biasanya menggunakan gelang kaki. Nah untuk aksesorisnya sendiri orang India itu selalu berwarna. Nih jadi ada warna ijo. Ijo-nya ada yang ijo-nya lebih tua dan ijo-nya lebih muda. Dan warna pink dan warna peach. Jadi mereka tuh punya colorful banget. Jadi itulah tipe-tipenya orang India ya. Mereka tuh seperti yang aku koleksiin loh temen-temen. Jadi biar kalian nanti biar tau. Oh apa, apa dan apa ya. Ini dari gelangnya, kalungnya, pailnya dan jumkanya. Nah sekarang kan udah selesai tentang dunia peraksesorisan. Dan ini wajib banget. Nah sekarang kita mau ngebahas sih tentang makeup. Tentang gimana sih artis bulu itu kok matanya tuh seperti bola-bola hidup gitu ya. Biar kalian tau nanti aku akan membawa temen aku yang bener-bener ahli dalam India asli loh aku ngambilnya. Jadi kita ngambilnya dari impor langsung orang India langsung. Yang kalian bisa ngeliat cara-caranya pake hiasan mata. Kemudian hidungnya biar lebih maicung. Pokoknya kita akan bicara berdunjang-dunjang bagaimana dia makeup seperti ala-ala boliuk star. Oke? Ayo kita kesana. Hai temen-temen viewers yang tadi kita udah ngebahas tentang aksesoris India, sari India. Nah aku udah janji sama kalian. Aku akan menyediakan narasumber ter-bollywood lebih dari aku ya. Yang dia juga sosialita ternama di Indonesia. Dan Kak Asinat ini asli India loh walaupun lahirnya di Indonesia. Jadi mau nanya-nanya nih aku kan suka dibully orang. Jadi aku biar pengen tau nih. Pertama belajar makeup dan kemudian kenapa sih kak orang India tuh suka mempertajam mata. Dan nanti kakak boleh mempraktekan apa-apa biar viewersnya pada tau nih apa-apa aja gitu. Boleh. Oke kayaknya sama kalau makeup orang India tuh persis sama dengan makeup yang lain ya. Tapi yang pastinya mata kita tuh harus tajam dan ngok. Pasti yang paling keluar. Otomatis kita pasti pake kajel atau kohl. Seringnya pake yang warna hitam. Itu untuk mempertajam mata. Tapi untuk matanya yang kecil-kecil. Untuk malah justru mereka keliatan lebih besar. Bagusan pake warna putih di dalamnya. Dan orang India tuh demen banget main dengan warna. Nah jadi kalau kita pake eye pencil atau eyeliner bukan hanya coklat atau hitam. Biru, turquoise, ungu, hijau demen banget. Karena kan baju kita selalu warna-warni. Dan pastinya harus ada intrik-intrik warnanya. Baik eyeshadownya pun seneng banget orang pake tuh warna-warni. Sampai ada hijau-hijau di ujung-ujungnya. Pada main warna. Nah kalau saya hari ini lebih demen yang earthy color. Tapi pasti ada parel gold-nya. Gold itu kan pasti. Baju India tuh intrik-intrik gold. Atau aksesorisnya pasti ada. Dan itu akan menurunkan kesan mewah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.